Assalamualaikum, welcome to my youtube channel, Dapur Madasta Di video kali ini, aku akan buat varian pie yang lain, yaitu pie brownies Perpaduan antara pie dan brownies cake Gimana cara pembuatannya? Mari simak videonya sampai habis Pertama, kita akan buat kulit pie-nya Siapkan 150 gram margarin 250 gram tepung terigu protein sedang 1 sendok makan gula halus Lalu campur semua bahan Mencampurnya gak usah lama-lama ya teman-teman Cukup sampai tercampur rata aja, karena adonan kulit pie-nya gak boleh terlalu lama terkena panas tangan Yang menyebabkan kandungan minyaknya akan ikut keluar jadi hasilnya bisa keras Lalu kita bungkus adonan kulit pie dengan plastik Kemudian simpan di dalam kulkas selama kurang lebih 30 menit Selanjutnya, siapkan cetakan pie Oles tipis dengan margarin Fungsinya agar setelah matang, pie bisa mudah dikeluarkan dari cetakannya Setelah itu, kita cetak kulit pie-nya Ini dia hasilnya ya Setelah dibentuk, tusuk bagian bawah kulit pie agar tidak bergelembung pada saat dipanggang Setelah selesai, lalu panggang kulit pie-nya ke dalam oven Selanjutnya, kita akan membuat adonan brownies-nya Pertama, siapkan 50 gram margarin 100 gram di sisi atau coklat batang 40 ml minyak Lalu campur semua bahan dengan cara ditim Lalu sisikan hingga suhu ruang Selanjutnya, siapkan 2 butir telur Masukkan telur ke dalam wadah 150 gram gula halus Lalu aduk dengan wis hingga rata Dan gulanya benar-benar larut Mengocoknya tidak perlu sampai mengembang ya Cukup sampai gula larut aja Setelah itu, masukkan coklat yang sudah ditim dengan margarin dan minyak Masukkan 100 gram tepung terigu protein sedang 20 gram coklat bubuk Aduk kembali semua bahan hingga tercampur rata Setelah semua tercampur Tekstur adonan akan menjadi kental Setelah itu, masukkan adonan brownies ke dalam piping bag Lalu isi ke dalam kulit pie Isi adonan sampai 3 per 4 bagian aja Karena saat di oven nanti browniesnya akan mengembang Terima kasih telah menonton! Setelah selesai Teman-teman bisa beri topping choco chips Atau sesuai selera ya Setelah selesai diberi topping Lanjut panggang ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya Nah, ini dia hasilnya ya Pie brownies yang nyoklat banget dengan kulit pie yang renyah Selamat mencoba!